Hai baking lovers, di video kali ini aku bikin brownies coklat pandan ala Amanda Ini lembut dan moist banget, bikinnya pun sangat gampang Yuk langsung aja kita buat sama-sama Pertama-tama kita lelehin margarin 120 gram dengan cara ditim kayak gini Simpan margarinnya di wadah tahan panas, lalu letakkan di atas air mendidih seperti ini Nah tinggal diaduk-aduk aja sampai mencair, setelah itu kita angkat Bahan selanjutnya ada 4 butir telur, gunakan yang suhu ruang Tambahkan 150 gram gula pasir 1 sendok teh perisa vanila 1 sendok teh kek emulsifier, aku pakai SP, boleh pakai ovalet atau TBM Nah kemudian kita mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai mengembang, pucat dan berjejak Disini aku pakai hand mixer multispeed dari Idealife Setelah terlihat berjejak kayak gini, matiin mixer Lalu masukkan terigu protein sedang sebanyak 80 gram Tambahin 1,5 sendok teh baking powder Kemudian diayak agar tidak ada yang menggumpal Setelah itu diaduk pakai mixer lagi di kecepatan rendah Nah seperti ini sudah cukup rata, selanjutnya masukkan margarin cair, kondisinya sudah dingin Lalu diaduk kembali hingga rata, masih pakai mixer di kecepatan rendah ya Nah setelah itu kita ratakan kembali menggunakan spatula Adonan ini akan saya bagi menjadi 2 bagian Bagian pertama kita tambahin coklat bubuk sebanyak 15 gram Sebaiknya diayak dulu sebelum digunakan supaya tidak menggumpal Kemudian diaduk asal rata Lalu tambahin 40 ml kental manis coklat Di sini kalian bisa ganti dengan lelehan coklat batang Nah kalau sudah tinggal diaduk rata saja Kemudian pindahin adonan ke loyang Loyang ini sudah saya alas dengan kertas baking dan diolesi dengan margarin Jangan lupa ratakan adonan Lalu dihentakan beberapa kali agar gelembung udaranya berkurang Kukus di panci yang sudah panas Jangan lupa ditutup dengan kain tebal agar air kukusan tidak jatuh ke adonan Nah ini akan kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang kekecil Sambil nunggu kita siapin adonan kedua ya Tambahin pasta pandan secukupnya ini kurang lebih 1 sendok teh Kemudian diaduk rata setelah itu kita sisihkan Nah setelah 15 menit langsung kita masukin adonan pandan ya Jangan lupa dihentakin dulu Lalu kukus kembali selama 25-30 menit Masih menggunakan api sedang kekecil Nah ini dia sudah mateng ya Langsung kita keluarin aja dari loyang Dan tunggu sampai dingin Nah kalau sudah dingin langsung kita potong Ini cakenya cantik banget Cocok jadi ide jualan Bisa dijual per slice atau utuh kayak gini Untuk rasanya ini enak banget Coklat dan pandannya sangat berasa Teksturnya lembut, moist Pokoknya recommended deh Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini